Pesan terakhir Daud kepada Salomo, Raja penggantinya Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya Seperti yang tertulis dalam hukum Musa Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan Dan dalam segala yang kau tuju Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa Maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel 1 Tawari 29 ayat 23-25 Kemudian duduklah Salomo sebagai Raja menggantikan Daud ayahnya Di atas tahta yang ditetapkan Tuhan Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya Lalu semua pemimpin dan pahlawan Juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo Tuhan membuat Salomo luar biasa besar Di mata seluruh orang Israel Dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan Seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel Amsa 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.